Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya masih di channel Jari Story Oficial Nah pada kali ini saya mau membagikan tips bagi berjual online dengan pemulang khususnya Jadi sedikit tips yang berdasarkan pengalaman saya Semoga berguna bantuan Bagi teman-teman ya Yaitu tipsnya langsung saja kita bahas ya Yang pertama yaitu tampilan produk ya teman-teman ya Foto produk kita di toko kita masing-masing ya tentunya ya Jadi tampilan produk itu harus bagus ya Ataupun menarik ya teman-teman Bagi calon pembeli tentunya ya Jadi tampilan produk ataupun kualitas foto produk itu salah satu awal ya Awal untuk calon pembeli itu memiliki keyakinan untuk Membeli dari produk kita tentunya ya Jadi kalau misalkan butuh produk kita menarik ya itu calon pembeli pasti akan memiliki keyakinan untuk mengetahui Tentang produk kita selanjutnya ya teman-teman ya Yang kedua yaitu deskripsi produk itu kita harus buat sedetail mungkin dan selangkah mungkin dan kalau bisa rikas teman-teman ya Dan mudah dipahami teman-teman ya Jadi kalau deskripsi kita perantakan itu kan calon pembeli bingung gitu untuk mengetahui ataupun mengerti tentang produk yang kita jual teman-teman ya Jadi usahakan gunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami bagi calon pembeli tentunya teman-teman ya Jadi kalau misalkan deskripsinya sudah baik gitu jadi calon pembeli itu sudah mendapatkan dua poin ya Dari tampilan produk juga menarik kemudian dari deskripsi produk juga sudah bagus dan membuat calon pembeli merasa yakin untuk membeli dan kita sudah memiliki poin plus disitu teman-teman ya Kemudian yang ketiga adalah buatlah variasi produk ya teman-teman ya Perbanyak variasi produk kita teman-teman ya Jadi contoh seperti ini Ini sekolah saya kan misalkan jual kopi ya, kopi gayu teman-teman ya Karena saya penjual kopi gayu juga di beberapa marketplace ya Jadi misalkan ada produk kopi gayu Arabica premium ya teman-teman ya Jadi dalam produk itu pembeli itu bisa memilih orderan itu sesuai orderan itu dengan beberapa pilihan pemesanan teman-teman ya Yaitu variasinya saya buat ada dalam bentuk biji roasting ya, roast bean Kemudian ada bubu halus, bubu sedang, dan bubu basah Jadi pembeli itu bisa menentukan ya mana yang paling cocok untuk dia beli ya Jadi kita harus lengkap variasinya Misalkan pembeli mau membeli kopi bubuk dengan ukuran bubuk yang sedang gitu Ada pilihan variasinya Dan begitu juga terlaku dengan penjual di fashion ya teman-teman ya Di fashion misalkan ada penjual baju teman-teman ya Jadi di variasi produk itu kita harus buat warna Misalkan kita punya beberapa warna untuk satu produk punya beberapa warna Itu kita buat variasinya Ada variasi warna merah, bunyi, dan lain-lain ya teman-teman Kemudian untuk ukuran juga itu kita masukkan ke dalam variasi tentunya ya Ada variasi misalkan ukuran SL, SM, nah itu biar pembeli itu tidak bertanya-tanya lagi teman-teman ya Jadi kalau misalkan ada pilihan variasi tentunya itu mengurangi pertanyaan bagi balangan teman-teman ya Kemudian ini ada tips juga ya bagi teman-teman yang mau bingung mau berjualan apa gitu teman-teman ya Jadi kalau di saya itu saya bebas ya Ada dua menurut saya yang bisa kita pakai untuk perdauman kita Yang pertama itu kita menjual produk yang memang laku ataupun yang booming di pasaran Nah itu yang pertama Yang kedua boleh juga kita menjual produk yang sesuai dengan hobi kita ataupun yang minat kita teman-teman ya Jadi kita kalau yang apa nggak usah terpengaruh dengan yang lain teman-teman ya Jadi apa yang minat kita jual? Jual karena namanya perjualan itu pasti ada tantangan teman-teman ya Jadi yakin deh namanya perjualan itu pasti ada pembeli Kalau kita yakin tentunya teman-teman ya Karena Insya Allah rezeki itu tidak kemana teman-teman ya Asalkan kita menerapkan cara yang benar ya Cara yang benar-benar ya itu yang seperti saya sebutkan di awal tadi Tampilan foto produk, deskripsi produk, dan variasi ataupun kelengkapan produk tentunya harus benar-benar baik tentunya ya Agar calon pembeli itu tertarik dengan produk kita ya Jadi jual saja apa minat teman-teman mau menjual produk apapun boleh teman-teman Jadi saya tidak ada membatasi gitu ya Membatasi harus menjual barang yang laku di pasaran ataupun yang tidak laku di pasaran Karena rezeki itu tergantung dengan usaha kita Hanya saja jalannya itu dia Yang misalkan memang produk yang kita jual itu produk yang laku Itu jalannya tidak terlalu terjal Nah misalkan produk yang minat kita itu bukan yang barang laku Tapi apa namanya jalan yang terlalu kutub sih agak terjal Tapi kita kan itu sesuai minat kita Minat kita berarti kita semangat Jadi semangat sudah pasti kita semangat perjualan itu lebih tinggi daripada yang bukan minat kita tentunya teman-teman ya Oke teman-teman satu lagi ya Misalkan kalau misalkan teman-teman ini kan berjualan online nih Berjualan online di beberapa di salah satu market price misalkan Sebut saja Shopee Misalkan Shopee ya Ataupun Wikipedia gitu ya Jadi kalau misalkan ada calon pembeli gitu Ataupun Yang bertanya ataupun mengecek ya Mengecek kita Itu kita Kalau bisa secepat mungkin kita balas ya Secepat mungkin kita balas ya Kenapa? Karena Ada dua faktor Ada dua efek dan faktor Yang pertama Pembeli itu Dia menginginkan Respon kita yang cepat Teman-teman ya Respon yang cepat Jadi Ada kala dia kebetulan dia melihat produk kita Teman-teman ya Melihat produk kita Kemudian dia Sebelum memutuskan untuk pembeli Dia mengecek dulu kita Mengecek pembelinya tersebut Ataupun mau mengirim pesan ke pembeli Dan bertanya Nah Kalau misalkan terlalu lama Kita tidak menjawab Dia sudah pasti mencari produk bar Yang lain ya Mencari produk yang lain Dan Dan akhirnya Kita gagal crossing Dan crossingnya di Rumpuh Saingat kita Teman-teman ya Yang kedua Efek yang kedua itu ya Untuk namanya di dunia Bis Apa tuh Online Itu dia Kalau kita Cepat membalas Chat Ataupun kita Cepat memproses pesanan Itu berpengaruh Ke rating toko kita Teman-teman ya Jadi kalau kita cepat Membalas pesan Atau respon kita Terhadap Chat Dari Calon pembeli ya Penanggara Atau pengunjung Itu dia berpengaruh Ke traffic kita Ya traffic toko kita Semakin lama Semakin bagus Kalau kita Cepat merespon Apakah itu Memproses Apakah itu Membalas chat Pesanan Ataupun Memproses pesanan Jadi jangan ditunda-tunda Untuk Merespon Apakah itu Membalas Obrolan chat Ataupun Pesan Yang dikirim oleh Calon pembeli Ataupun Ketika orderan Pertama sudah Masuk itu Kita harus cepat Memprosesnya Agar pembeli itu Memiliki kesan Wah Pelayanan kita Itu cepat Teman-teman ya Oke Mungkin itu saja Dulu Tips dari saya Teman-teman Untuk para Para Penjual online Ataupun Penjual online Pemula Agar kita Bisa sukses Bersama-sama Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh